Sementara Tumirsa pada sidang pembacaan putusan Sengketa Pilpres hari ini, tim BPN menyatakan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tidak akan hadir ke persidangan. Hal serupa juga disampaikan tim TKN usai menggelar konsolidasi di rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi malam. Tim Kuasa Hukum Paslonal Satu memastikan Capres-Cawpres Jokowi Ma'ruf tidak akan hadir pada pembacaan putusan. 7 orang saksi dihadirkan jaksa KPK dalam sidang dugaan suap jual-beli jabatan Kementerian Agama dengan terdakwa Kakanwil Kemenak Jatim, Harissa Sanuddin, dan Kepala Kemenak Gresik, Mu'afak Wirahadi. Dari 7 saksi, satu diantaranya yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam persidangan, Lukman membantah jika temuan uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya terkait suap seleksi jabatan Kakanwil Kemenak Jatim. Lukman menyebut uang di ruang kerjanya merupakan sisa dana operasional Menteri. Yang ditemukan di laci meja kerja saya itu adalah akumulasi dari 3 sumber penerimaan yang resmi saya dapatkan. Pertama adalah dana operasional Menteri. Jadi setiap bulan saya menerima cash dana operasional Menteri. Dan itu adalah sisa dari dom itu yang lalu kemudian saya simpan di laci meja kerja saya. Yang kedua adalah sisa dari honorarium yang saya dapatkan ketika saya melakukan kegiatan apakah itu pembinaan atau membuka sebuah. Selain temuan uang dalam bentuk rupiah, Menak Lukman Hakim juga menjelaskan temuan uang 30 ribu dolar Amerika di laci meja kerjanya sebagai pemberian dari atas sekedutan besar Saudi Arabia. Uang tersebut merupakan hadiah atas penyelenggaran kegiatan MTK internasional yang rutin diadakan di Indonesia. Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa Haris Hasanuddin mengaku memberikan uang 70 juta rupiah kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lolos seleksi pencalonan sebagai kakan Wil Kemenak, Jawa Timur. Sekjen Kemenak juga pernah menyatakan Lukman Hakim meminta Haris Hasanuddin untuk diloloskan meski memiliki nilai seleksi paling rendah. Dari Jakarta, Nadia Valeria, Julie Purwanto Ainews melaporkan.